Menurut WHO, pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 34 juta populasi anak di dunia yang mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan di Indonesia, termasuk 4 negara di Asia dengan prevalensi gangguan pendengaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4,6%. Pendengaran merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, gangguan pendengaran dapat mempengaruhi perkembangan bayi baru lahir dan menyebabkan kececetan yang signifikan apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Program Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS telah merevolusi deteksi dini gangguan pendengaran bayi dan menekankan pentingnya Program Early Hearing Detection and Intervention atau FD. Program-program ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir, baik yang memiliki faktor resiko maupun tidak. Oleh karena itu, penulisan Student Project ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam tentang gangguan pendengaran dan kaitannya dengan UNHS. Ada pun beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gejala dan faktor resiko gangguan pendengaran pada bayi baru lahir? Kedua, bagaimana penata laksanaan serta upaya pencegahan yang tepat untuk mengatasi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir? Ketiga, apa definisi dan urgensi dari Universal Newborn Hearing Screening? Yang keempat, seperti apa mekanisme dari Universal Newborn Hearing Screening pada bayi yang mengalami gangguan pendengaran? Dan yang kelima, seperti apa peran teknologi dan pihak terkait dalam pelaksanaan Universal Newborn Hearing Screening? Terdapat beberapa tujuan penulisan, yakni yang pertama, untuk menganalisis gejala dan faktor resiko gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui penata laksanaan serta upaya pencegahan yang tepat untuk mengatasi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan definisi dan urgensi dari Universal Newborn Hearing Screening. Keempat, untuk menjabarkan mekanisme dari Universal Newborn Hearing Screening pada bayi yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang kelima, untuk menyajikan informasi terkait peran teknologi dan pihak terkait dalam pelaksanaan Universal Newborn Hearing Screening. Berikut merupakan beberapa manfaat penulisan. Pertama, penulis diharapkan dapat memahami lebih dalam terkait gangguan pendengaran pada bayi baru lahir dan Universal Newborn Hearing Screening. Kedua, tulisan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain untuk mengembangkan ide dalam melakukan penulisan kajian lain terkait urgensi Universal Newborn Hearing Screening. Dan yang ketiga, tulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penulis dan masyarakat bahwa ada berbagai macam upaya preventif dan kuratif dalam mengatasi gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Baik, perkenalkan nama saya diputusnya perannya ini dengan tiga jenis terakhir yaitu nala tujuh. Jadi di sini saya akan menyebutkan tanda dan gejala dari seorang yang mengalami gangguan pendengaran. Di mana yang pertama adalah kurang responsif terhadap suara di sekitarnya. Yang kedua adalah ketidaksesuaian antara pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan. Yang ketiga adalah cenderung melihat gerak bibir lawan bicara. Yang keempat adalah sulit memahami pembicaraan di tempat ramai. Yang kelima adalah intonasi bicara anak lemah atau kadang keras. Dan yang keenam adalah kemampuan berbicara dan kata-kata yang terbatas. Padahal faktor risiko dari gangguan pendengaran yaitu yang pertama, faktor genetik. Apabila orang tua bayi tersebut mengalami gangguan pendengaran, maka kemungkinan sama bayi juga akan mengalami gangguan pendengaran. Yang kedua, bayi terlahir secara prematur. Karena apabila bayi terlahir secara prematur, maka sang bayi juga akan mengalami pertumbuhan pendengaran yang tidak sempurna. Kemudian ada ikterus neonatorum, kadar bilirubin yang tinggi atau jaundis, konsumsi obat-obat ototoksik, dan berat badan lahir yang rendah atau BBLR. Penata laksanaan bayi dengan gangguan pendengaran yaitu yang pertama, menggunakan alat bantu dengar. Bayi dengan gangguan pendengaran ringan hingga sedang, dapat memperkuat suara dengan alat bantu dengar. Contohnya, dengan in the ear atau behind the ear. Bisa juga menggunakan alat bantu dengar bilateral untuk anak dengan gangguan pendengaran bilateral atau gangguan di kedua telinganya. Yang kedua, implant cochlea. Ini merupakan perangkat elektronik yang ditanam di telinga bagian dalam bayi yang mengalami gangguan pendengaran ringan hingga berat. Tujuannya untuk bisa merangsang sarak pendengaran mereka. Yang ketiga, terapi bicara. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh terapis, bicara, untuk bisa membantu orang dengan gangguan bicara, untuk bisa mendengar kembali, dan juga belajar bahasa dan berkomunikasi. Dan yang keempat, kolaborasi berbagai profesional seperti dokter Tihati, audiologis, dan juga orang tua, penting untuk anak dengan gangguan pendengaran. Selanjutnya adalah pencegahan terjadinya gangguan pendengaran pada newborn. Yang pertama, pencegahan sebelum kelahiran. Mengkonsultasikannya dengan dokter sebelum hamil, kemudian ada tes prenatal seperti USG, amniocentesis, ataupun CVS, kemudian vaksinasi ibu hamil seperti vaksin campak, gondok, dan rubella atau MMR, pencegahan infeksi telinga dan saluran pernafasan bagian atas, dan menghindari minum obat ototoksik. Selanjutnya adalah pencegahan selama persalinan. Melahirkan dengan aman dan hindari trauma kelahiran dan kekurangan oksigen, pantau detak jantung janin selama persalinan, dan antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi ototoksik, contohnya meningitis. Dan terakhir ada pencegahan pasca kelahiran, yakni melakukan pemeriksaan pendengaran universal, memberikan intervensi dini yang tepat kepada bayi yang mengalami gangguan pendengaran seperti penggunaan alat bantu dengar atau implan kochlea, pengobatan infeksi telinga, menghindari paparan suara bising, dan mendorong gaya hidup sehat untuk ibu dan anak. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Salsa Bila Nayla Widianto dengan 3 digit name terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi universal newborn hearing screening, atau biasa disebut dengan UNHS. Universal newborn hearing screening merupakan langkah awal atau deteksi dini pada bayi baru lahir untuk memeriksa terkait adanya gangguan pendengaran. Kemudian, screening ini biasanya disebut dengan screening OAE, atau auto-acoustic emission, yang memenilai fungsi kochlea, atau biasa disebut dengan rumah siput. Mengapa universal newborn hearing screening ini penting? Karena gangguan pendengaran pada anak bisa berakibat serius pada perkembangannya, seperti perkembangan bahasa atau komunikasi, performa akademiknya, kemudian kemampuan untuk personal sosial, dan juga emosional yang stabil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, soja sekalian rekan saya tadi mengenai definisi dari universal newborn hearing screening. Saatnya mari kita lihat agensi dari universal newborn hearing screening. Pada akhirnya, indera pendengaran merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembangan anak, terlebih lagi pada perkembangan dalam sosial dan bahasa mereka. Ketika ini tidak dapat dilakukan dan si buruknya si bayi mengalami gangguan, maka disinilah orang tua akan merasa terlembat menangani dan mengobati bayi tersebut. Yang dimana pada akhirnya ketika hal ini terjadi, itu akan bisa berakibat fatal, dan banyak dari orang tua yang tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, kami sudah merangkum dada lima arjensi dari newborn hearing screening. Yang pertama adalah bisa mendekasi gangguan pendengaran ini, yang kedua perkembangan dalam bahasa dan komunikasi, yang ketiga adalah kualitas hidup, yang keempat biaya pengobatan, dan yang kelima adalah keselamatan dan keamanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme Universal Newborn Hearing Screening, namun sebelum itu perkenalkan saya, Igo Stingurah Bagus Anandas Tudadiputra, dengan tiga digit name terakhir 077. Pertama, saya akan masuk kepada prinsip 136. Satu, itu merujuk pada screening yang perlu dilakukan dalam satu bulan pertama pasca kelahiran. Lalu tiga, itu merujuk pada uji diagnostik yang perlu dilakukan apabila seluruh tahap screening itu mengalami kegagalan. Lalu enam, itu merujuk pada bayi dan anggota keluarga perlu memiliki akses yang cepat terhadap layanan intervensi awal apabila bayi tersebut didiagnosis kehilangan pendengaran paling lama dalam kurun waktu enam bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai screening pertama dan screening kedua. Screening pertama, itu adalah screening yang dilakukan dalam satu bulan setelah kelahiran si bayi dan sebaiknya dilakukan sebelum bayi dipulangkan dari rumah sakit. Lalu screening kedua, itu adalah screening yang dilakukan bila screening tahap pertama mengalami kegagalan. Ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya false positive atau hasil positif palsu. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai screening fisiologis dan screening perilaku. Nah, untuk screening fisiologis ini biasanya cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan screening tingkah laku. Nah, screening fisiologis itu biasanya digunakan menggunakan alat yang meliputi auto-acoustic emission atau OAE dan Automated Auditory Brain Stamp Response atau AABR. Untuk populasi bayi yang sehat, screening pertama dan kedua itu dapat menggunakan kedua jenis alat ini. Namun biasanya, masyarakat cenderung lebih suka AABR karena harganya yang memang lebih terjangkau dan memang disarankan untuk bayi yang dirawat di NICU. Lalu, dari hasil atau screening fisiologis ini menghasilkan dua hasil yaitu refer dan pause. Nah, apabila screening ini memberikan hasil refer, itu screening pertama ini harus dipantau. Setelah screening pertama, bayi ini harus dipantau dengan lebih baik dan dipastikan bahwa mengikuti tahap screening yang kedua. Lalu, apabila hasilnya pas, itu perlu tetap diberitahu kepada pihak keluarga yang mungkin selama ini mengalami kekhawatiran dan melakukan upaya antisipasi untuk mencegah si anak terkena masalah atau gangguan pendengaran itu sendiri. Lalu, saya akan menjelaskan juga apabila screening fisiologis ini tidak dimungkinkan, baik karena kondisi keuangan, fasilitas, ataupun tenaga kerja yang tidak membadai, biasanya screening tingkah laku akan dilakukan. Namun, perlu diingat bahwa screening tingkah laku memiliki spesifikasi dan juga sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan screening fisiologis itu sendiri. Nah, perlu diketahui juga bahwa screening tingkah laku ini ada kemungkinan memberikan hasil negatif palsu ataupun positif palsu yang lebih besar dibandingkan screening fisiologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan atau penyakit apabila pasien atau bayi mengalami penyakit tertentu. Nah, apabila bayi atau pasien ini mengalami penyakit tertentu seperti meningitis, sitomegalovirus konginital, cedera kepala yang signifikan, kuning neonatal yang memerlukan transfusi pertukaran, sindrom-sindrom yang terkait dengan kehilangan pendengaran, dan kelainan konginital pada kepala dan leher, itu sangat disarankan dan lebih tepatnya si bayi ini memang harus untuk segera dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan audiologi diagnostik. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Fiko Fidanda dengan DGNM 2302511155. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Universal Newborn Screening. Jadi sebenarnya Universal Newborn Screening ini melibatkan banyak sekali pihak, termasuk organisasi kesehatan dunia, yaitu WHO, karena memiliki peranan penting dalam memberikan panduan terkait bagaimana melakukan perawatan pasca kelahiran dan screening universal untuk bayi yang baru lahir. Setelah itu juga ada dokter, perawat, dan orang tua yang tentunya memiliki peranan yang penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan screening untuk memastikan kesehatan bayi secara optimal. Nah untuk peran-peran spesifik dari dokter sendiri yaitu seperti memberikan perawatan klinis kepada bayi yang baru lahir, melakukan screening dengan alatnya sesuai, kemudian mengelola bayi yang memiliki hasil screening positif dan juga selalu memberikan dukungan, ya dukungan kepada orang tua atau pengasuh dari si bayi tersebut gitu. Untuk contoh peran-peran sendiri itu yaitu memantau program screening, kemudian berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memastikan kesuksesan program screening universal. Kemudian yang terakhir juga tidak kalah pentingnya yaitu peran daripada orang tua atau pengasuh bayi itu sendiri gitu. Dalam implementasi screening bayi yang baru lahir, di sini juga peran orang tua dan dokter harus saling menikapi, dikarenakan orang tua itu berperan dalam persetujuan maupun partisipasi dalam hal screening si bayi, serta memberikan dukungan perawatan dan pemantauan berkelanjutan terhadap bayi mereka gitu ya. Sehingga dalam konteks universal screening, peran antara dokter dan orang tua itu memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di studio projek yang sudah kami buat. Sekian dokter, terima kasih. Salah satu cara penting untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir adalah dengan melakukan screening pendengaran universal atau UNHS. Peran teknologi dalam UNHS yang pertama ada pengembangan protokol dan panduan. Mengembangkan protokol dan panduan untuk emisi otakustik. Otakustik sendiri adalah suara yang dihasilkan dari koklea yang ditransmisikan ke saluran telinga luar, di mana suara dapat direkam. Ada dua jenis OAE. Yang pertama ada spontan atau SOAE yang terjadi secara terus-menerus tanpa rangsangan eksternal. Yang kedua ada EOAE yang memerlukan rangsangan akustik sebelum diukur. Yang kedua ada sistem informasi dan manajemen. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan data dan informasi terkait UNHS. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan penyimpanan, pemantauan, dan analisis data secara efisien, sehingga pihak terkait dapat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat. Yang ketiga ada peralatan pengujian portable, yaitu kemajuan dalam teknologi telah memungkinkan pengembangan peralatan pengujian pendengaran yang portable dan mudah digunakan. Contoh perkembangan alat-alatnya cukup banyak. Ada lima contoh, yaitu seperti Aku Screen, Audio Screen, AUDX atau AUDX Pro, Corti, dan Eco Screen. Perkenalkan nama saya Persiani Amanah Mangoleh dengan NIM 2302-511053. Baik, dengan kesimpulan, deteksi dini sangat penting untuk mengenali pengengguan pendengaran pada bayi yang baru lahir. Ada beberapa faktor risiko dan kondisi yang menyebabkan pengengguan pendengaran pada bayi, sehingga sangat dibutuhkan kesedaran dan pengetahuan mengenai faktor risiko untuk membantu dalam upaya pencegahan dan intervasi yang tepat. Universal Hair Risk Screening atau UNHS merupakan pemeriksaan pendengaran yang wajib dilakukan bayi yang baru lahir. Sehingga, screening atau deteksi dini dari gangguan pendengaran ini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Penelaksanaan gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir itu, itu bisa mencakup pemakaian alat bentuk dengar, terapi bicara, sehingga opsi keintervasi medis seperti implantasi koklea. Nah, dalam pemilihan ini, itu harus disesuaikan dengan tingkat keparahannya dan juga respon individunya. Sehingga pemantauan itu dapat, pemantauan perkembangan, perkembangan pada bayi itu dapat, yang menggunakan alat bantu, alat bentuk dengar itu perlu dilakukan secara berkala selama dua tahun, dua tahun pertama, untuk memastikan efektivitasnya. Dan pencegahan gangguan pada bayi merupakan langkah yang sangat penting, yang dapat dilakukan sejak sebelum kelahiran. Nah, selama proses persaian yang sangat penting, yang dapat dilakukan itu sebelum kelahiran, selama perselainan, dan juga pasca kelahiran. Nah, screening pendengaran pada bayi baru lahir, melalui UNHS, memberikan kesempatan untuk mendeteksi gengguan pendengaran sedini mungkin. Sehingga orang tua dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, intervasi, dan yang tepat untuk memastikan perkembangan yang optimal pada bayi. Implementasi UNHS yang efektif merupakan kerja yang sama antara berbagai pihak, termasuk penaga medis, pemerintah, masyarakat, dan secara keseluruhannya. Dan hanya dengan upaya bersama yang bisa terkoordinasi. Dan dari dedeksi dini ini, gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir dapat diwujudkan. Dan sehingga memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal dan dalam bahasa, komunikasi, dan juga dalam kehidupan mereka secara berkeseluruhan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekarnari Suwarwijaya dengan nikah digit yang terakhir 057. Di sini saya akan menyampaikan saran yang dapat menulis berikan untuk meningkatkan efektivitas dari UNHS atau Universal Newborn Hearing Screening, yakni dengan memperluas jangkauan screening ke daerah perdesaan ataupun daerah terpencil serta menyeluruh ke seluruh kelompok demografi. Guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya UNHS, kerjasama yang lebih erat antara institusi kesehatan seperti pukesmas dan rumah sakit. Selain itu, juga penting untuk mengedukasi para orang tua sehingga mereka memiliki kesadaran untuk membawa anak mereka yang ketika baru lahir ini untuk dilakukan screening. Ini dapat meningkatkan efektivitas dari UNHS. Terima kasih.